selamat menikmati Belajar Ya inilah siklus hidup semut Dari telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi semut dewasa Seekor ratu semut mampu bertelur sekitar 100.000 hingga 300.000 telur dalam beberapa hari Terima kasih telah menonton Secara umum, telur semut akan menetas dan mencapai tahap larva pada waktu 7 hingga 14 hari Tergantung pada beberapa faktor seperti spesies semut, suhu, dan kelembapan Semut adalah hewan yang hidup dengan koloni dan sarang-sarangnya Beranggotakan ribuan semut per koloninya Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial Terima kasih telah menonton! Semut memiliki kaki yang cukup kuat untuk mengangkat beban 10 hingga 50 kali berat tubuhnya Dan bekerja sama dengan semut lain untuk dapat memindahkan benda yang lebih besar Salah satu jenis semut di Indonesia Seperti semut penenun atau lebih dikenal dengan sebutan semut rang-rang Dapat mengangkat sebuah benda 100 kali lebih berat dibandingkan ukuran tubuh mereka Semut memiliki dua perut dan itu bukan karena mereka rakus Satu perut digunakan oleh semut untuk menyimpan makanan untuk dirinya sendiri Sedangkan yang lainnya digunakan untuk menyimpan makanan yang akan dibagikan dengan semut lainnya Proses ini disebut trofalaksis Yaitu sebuah kebiasaan semut untuk melakukan pertukaran makanan atau cairan di antara indik-indik di dalam sebuah koloni Dengan cara ini memungkinkan semut untuk menyimpan makanan atau cairan di antara indik-indik di dalam sebuah koloni Yang bertugas mencari makan untuk memberi atau membagikan makanan kepada semut lain yang menetap di dalam sarang Misalkan seperti ratu semut Semut tidak memiliki ruang untuk mengakomodasi sistem pernapasan yang komplek seperti manusia Sebaliknya mereka memiliki cara pernapasan sendiri untuk membantu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh mereka Semut menghirup oksigen melalui spiral yang merupakan serangkaian lubang yang terletak di sisi tubuh mereka Kemudian spiral terhubung melalui jaringan tabung yang membantu mendistribusikan oksigen ke hampir setiap sel dalam tubuh mereka Semut tidak memiliki telinga Tetapi semut menggunakan getaran untuk mendengar dan mencari makanan atau sebagai sinyal tanda bahaya Semut menggunakan getaran di tanah untuk mendengar suara Semut diketahui dapat menyengat dan sengatan mereka pun dapat menimbulkan rasa sakit Semut api adalah salah satu jenis semut rumahan yang dapat menyengat manusia dan binatang Semut api membangun sarangnya hampir di semua jenis tanah Mereka menyukai daerah terbuka yang cerah Seperti halaman dan taman Ratu semut dapat mengkloning dirinya sendiri atau anseksual untuk menghasilkan anak perempuan secara genetik Atau menghasilkan koloni baru tanpa memerlukan semut jantan untuk bereproduksi Semut memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di air dengan menggunakan cara mereka sendiri Yang memudahkan mereka untuk dapat mengambang di atas air Semut akan menggunakan kaki mereka untuk menendang diri mereka sendiri ketika di atas air Fakta unik yang terakhir ini mungkin jarang orang mengetahui Semut memiliki masa hidup yang sangat panjang Terutama ratu semut Ratu semut dapat hidup hingga 30 tahun Semut pekerja dapat hidup antara 1 sampai 3 tahun Sedangkan semut jantan hanya bertahan hidup selama beberapa minggu Itulah tadi fakta unik tentang semut Semoga bermanfaat Terima kasih sudah berkunjung Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe